Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Apesham Kali ini saya coba tunjukkan ke teman-teman Bagaimana cara memilih bahan stek pohon serut yang baik Kebetulan di depan ini ada hutan Di dalamnya ada pohon serut yang cukup besar Yang sering saya ambil tangkainya yang besar untuk saya jadikan sebagai bahan stek untuk onsai Baik teman silakan ikuti perjalanan saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita sudah sampai di lokasi Dan teman-teman bisa lihat Di sini ada pohon serut yang tumbuh di pinggiran hutan ini Yang batangnya cukup besar sehingga tidak bisa didongkel Namun salah satu caranya untuk bisa dijadikan bonsai hanya dengan jalan mengambil bagian cabang yang bagus untuk di stek Nah perlu saya sampaikan bahwa untuk memilih bahan stek serut Sebenarnya ada cara tersendiri agar stek yang kita ambil itu bisa dengan cepat tumbuh Nah terkadang memang ada teman yang coba stek pohon serut dan terkadang lama sekali baru tumbuh Itu karena mungkin cara mengambilnya yang kurang tepat Nah di depan ini ada bekas potongan yang cukup besar Ini adalah bekas potongan yang saya ambil beberapa bulan yang lalu Dan saat ini sudah tumbuh subur Nah di bagian atas juga sana itu ada yang bekas potongan ini Ya ini juga adalah bekas potongan dari bahan stek yang juga saya ambil beberapa bulan yang lalu Dan semua ini sudah tumbuh dengan baik Baik teman Saya akan coba manjat ke atas Untuk menunjukkan ke teman-teman Cabang Atau karakter cabang yang bagaimana Dari pohon serut ini bisa tumbuh dengan cepat Dan yang bagaimana Karakternya yang agak lama baru tumbuh Tetapi teman-teman sebenarnya tidak perlu khawatir Jika proses dari awal pengambilan sampai penanamannya tepat dan bagus Insya Allah bakalan bonsai serut itu pasti tumbuh Cuma ada yang lambat ada yang cepat Itu karena pemilihan bagian yang mau di stek yang tidak sama Baik saya akan coba manjat ke atas Sekarang saya sudah berada di atas Dan disini ada bagian yang bagus karakternya Ya teman-teman bisa lihat ini Ada kayu yang menempel ini sudah menyatu Tentunya karakternya ini luar biasa bagus Dan kalau ini kita ambil insya Allah dengan cepat bisa tumbuh Kenapa karena teman-teman bisa lihat ini Karakter batang yang masih sangat hijau Ya disini juga Nah itu tandanya bahwa Pohon ini belum terlalu tua Ya mungkin karena kesuburannya sehingga cepat besar seperti ini Jadi kira-kira Diameternya ini sekitar Di atas 10 cm Ya beda dengan yang di bawah kaki saya ini Yang saya injak ini Ya ini Kecil Tapi ini tidak menjamin Kalau ini akan tumbuh dengan cepat Kenapa karena kita bisa lihat ini Sudah kecoklatan Artinya Bahwa cabang ini sudah tua Jadi janganlah kita melihat kecil atau besarnya Tetapi kita harus lihat Apakah ini Sudah tua atau Masih mudah Nah tetapi sekali lagi Teman-teman tidak perlu khawatir Karena pasti akan tumbuh Cuma prosesnya tentu kalau Agak tua Bakalan stek yang kita ambil Agak lama Dan kalau Misalnya seperti ini Yang masih hijau Seperti ini tentu akan Lebih cepat Nah disini juga ada Yang seperti ini juga Saya yakin ini akan Cepat sekali tumbuhnya Karena Karena juga masih muda Meskipun besar Ya tinggal kalau mau diambil Kita tinggal pilih Karakter yang mana yang terbaik Untuk bisa dijadikan sebagai Bakalan bonsai Bakalan bonsai Nah kemudian Nanti juga akan Saya Perlihatkan ke teman-teman Supaya Jangan pada saat kita tanam nanti Tumbuh jamur yang bisa Menyebabkan Membusuhnya kulit dari Bakalan stek Ini Ya baik saya coba Cari lagi Ya ini juga teman-teman yang Bagus karakternya Nah tetapi Teman-teman Bisa lihat ini Sudah Keputihan atau Kecoklatan Ya bahkan kita lihat ini Banyak Seperti panuan Itu sebenarnya jamur Jadi ini nanti Kalau misalnya kita Ambil Kita harus sikat ini Sampai betul-betul kelihatan Kulit Dari Bakalan stek ini Jadi usahakan Disikat sampai Habis yang Seperti Panuan ini Nah ini karakter-karakter yang Mudah tumbuh Yang kelihatan kehijauan Ya dan yang paling cepat lagi Kalau ada yang Kelihatan hijau kekuning-kuningan Ya jadi saya coba carikan Ya ini ada yang Ke Hijau kekuning-kuningan teman Ya ini pasti lebih cepat lagi Tumbuhnya ini Ya Ya jadi kita bisa lihat ini Karakternya hijau kekuning-kuningan Artinya Ini sangat mudah Jadi proses pertumbuhannya juga nanti akan Lebih cepat Kemudian Di bawah juga tadi sebelum saya manjak ada Salah satu cabang yang tumbuh di pangkal batang induk Tidak terlalu besar Tidak terlalu besar Paling sekitar 10 cm Diameternya Ya Namun Tadi saya tidak Tunjukkan dulu Karena itu adalah batang tua Nah sekarang saya akan turun lagi ke bawah untuk melihat itu Dan Insya Allah itu yang saya akan ambil Tetapi Tetapi Sekali lagi Karena memang Karakter batangnya yang sudah sangat tua Maka Kita harus sabar menunggu Pertumbuhannya Karena tentu Dan sudah pasti akan Lebih lama dibandingkan dengan Batang yang Masih muda Saat ini saya Sudah sampai lagi di bawah Dan Saya sementara Berada di dekat pangkal batang Dan Disini Ada cabang Yang Cukup besar juga Jadi sekitar 10 cm Diameternya Nah kebetulan Cabangnya ini tumbuhnya di dekat pangkal batang Disini Di bagian atas Ada Bagian yang Sudah Dimakan aneh-aneh Ya ini Kalau kita rapikan Kita bersihkan Insya Allah Karakternya Luar biasa bagus Nah tetapi Teman-teman Harus sabar Karena tentu Yang seperti ini Nanti proses pertumbuhannya Agak lambat Kalau teman-teman Menemukan Yang seperti ini Sebaiknya Disemprot dengan Air Yang kira-kira Cukup kencal semprotannya Supaya semua kotoran-kotoran Di dalamnya ini keluar Dan jangan lupa setelah itu Diberikan Diberikan Racun Untuk Membunuh Daripada Anak-anak yang Di dalam Minimal menggunakan Air tembakau Jadi kalau kita siram Air tembakau Disini Anak-anak yang masih Ada di dalam ini Akan Mati Kalaupun tidak mati Nanti pasti akan keluar Ya Kalau tidak ada Tembakau Boleh juga Menggunakan Molto Sabun Molto ya Atau Mama lemon Disiramkan ke dalam Sudah itu Kemudian dicuci bersih Nah ini Saya lebih tertarik ini Tetapi Sekali lagi Kita harus sabar Karena ini memang Karakter batangnya Lebih tua Dan Satu lagi Teman-teman perlu Ketahui bahwa Untuk batang tua yang Seperti ini Paling cepat Rendamnya itu Sampai 5 hari Jadi Makin lama direndam Makin bagus Nah kalau batang Yang masih muda Meskipun besar Bisa sampai 3 hari saja Sudah bisa ditanam Jadi nanti Ini akan Saya rendam Sekitar 5 hari Baru kemudian Saya tanam Baik saya akan Coba potong Nomor sampai Menurut Secara Potong Enak 来 Seperti Helik Perlu Menurut Perlu 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 selamat menikmati proses pemotongan sudah selesai dan teman-teman bisa lihat karakternya insya Allah nanti akan bagus kebetulan di atas ini sudah pernah dipotong orang jadi nantinya tinggal diberikan jin atau diukir sedikit di atas nanti kita harapkan akan ada cabang yang tumbuh disini nanti bisa kalau tidak ada di atas bisa diambilkan dari bawah kemudian ditempel dan insya Allah nanti pada akhirnya akan menyatu dengan indukan ini silakan diperhatikan saya akan pulang dulu dan teman-teman nanti lihat bagaimana cara atau proses membersihkan ini selamat menikmati 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 selamat menikmati